Hi guys, welcome back So today aku bakalan bikin Another day in my life Jadi kali ini aku pagi-pagi Mau langsung mandi gitu Aku mau cuci muka dulu pertama Pake sabun muka dari Scarlett Ini yang kayak ada rose petal Di dalam facial washnya Dan wangi banget Abis itu aku Cucu muka dulu, setelah itu mandi Setelah udah mandi dan ganti baju Aku mau makan pagi dulu Disini aku makannya pake Cumi sambal gitu yang dimasakin sama ibu aku Dan pastinya minum segelas air putih dulu Oke jadi sekarang aku mau skincare-an Aku udah mandi, udah makan Mau skincare-an dulu Seperti biasa sekalian aku mau siap-siap buat makeup-an juga Jadi pertama aku pastinya pake toner Aku tuh ganti-ganti gitu guys Antara Ava Skin & Your Skin Bae Atau gak aku pake nasi pake yang kalian dulu Bulat Toner Dan aku mau pake serum Serum aku tuh ganti-ganti sih guys Nah tapi sekarang aku mau pake yang Scarlett Acne Serum Karena kayak aku bilang tadi aku udah jerawat disini dua Dan disini satu Jadi aku mau pake ini Nah karena ini adalah skincare pagi Jadi aku gak gitu banyak rangkaian Aku gak pake moisturizer kalo misal pagi-pagi Terus step selanjutnya yaitu aku mau pake Scarlett yang Acne Day Cream Jadi guys kalo Scarlett itu Selain mereka punya body care Mereka juga punya skincare Kemarin mereka ada serum Sekarang mereka keluarin face cream-nya Nah untuk face cream-nya ini Ada varian Brightly Ever After Sama yang Acne Kalo aku sekarang lagi pake yang Acne-nya Kalian bisa pilih salah satu yang Acne atau yang Brightening Karena mereka gak bisa dipake secara bersamaan ya Untuk yang Acne Cream-nya ini Mereka ingredients-nya bagus-bagus banget Ada Natural Squalane Double Selected Acid Ada Three Ceramide Vitamin C Dan yang lain-lain Yang bisa kalian liat detailnya Di video Last step adalah Aku tinggal pake sunscreen aja Dan ini aku pake sunscreen aku yang biasanya Jadi Skin Aqua Setelah udah skincare-an Aku langsung lanjutin Untuk makeup aku Alis Complexion Dan lain-lain Nah udah selesai mandi Udah selesai makeupan Skincare dan lain-lain Sekarang aku langsung Mau ke hospital Dekat rumah aku Disini kita mau Swap antigen drive-thru Karena kita mau ke luar kota Jadi harus swap antigen dulu Ini bentar banget kok Karena drive-thru doang Jadi quick banget Hasilnya juga cuma 4 jam Nah setelah itu Aku agak jalan bentar sih guys Sebenernya mau langsung pulang Tapi aku mau ke bank Bentar Aku mau bikin rekening Untuk aku sendiri Setelah pulang dari bank Kita mau langsung ke rumah Tapi beli jajanan dulu Untuk nginep-nginep Di Bandung besok Jadi aku keluar kota Mau ke Bandung Oke deh Setelah sampai rumah Langsung mandi Abis itu karena udah lapar banget Dan belum masak Jadinya aku go food Ngikan yuk Untuk makan siang Aku hari ini Aku sebenernya beli 3 Ini buat sekalian Sama keluarga aku juga Dan abis disemprot-semprot Dielap Dan sekarang mau aku Panasin di microwave Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Setelah makan siang Aku mau langsung les aja Karena emang aku sekarang Itu kegiatan Aku cuma les-les doang guys Karena udah libur sekolah juga Aku disini 2 jam Atau 2 pelajaran gitu Abis itu break Solat asar Disini aku juga sekalian Masak kentang dulu Dan pake bumbu-bumbu Yang aku bikin sendiri gitu deh Pake garam Sama oregano Sama chili powder Abis itu lanjut lagi Jam ke-3 Sesi ke-3 Dan sesi ke-4 Abis itu aku mau packing deh Oke guys Oke guys Jadi sekarang aku tuh udah selesai lesnya Aku baru aja selesai matiin laptop Nah aku ini sebenernya mau packing Aku mau skincare-an juga Tapi Karena aku udah leper banget Jadi aku mau makan dulu Aku mau masak Dan kayaknya sekarang aku mau bikin Fetucini Carbonara So Yaudah kalian ikutin aku Mau masak-masak dulu Habis itu kita baru skincare-an Sambis skincare-an dan masker-an Kita Packing-packing baju Oke Kita ikutin terus Nah aku disini mau bikin pasta Sebelum aku gak tau ini kalian Sebutnya Fetucini Carbonara Ataupun Alfredo Tapi yang penting ini Aku bikin Pertama direbus dulu Terus aku masukin Fetucininya Aku pake sekitar 5 roll gitu guys Nah abis itu Waktu sekarang direbus Lagi direbus Aku tuh mau potong-potong Bawang putih Sekaligus potong-potong Smoke beefnya juga Nah udah dipotong semua Kecil-kecil Sekarang aku mau parut Kejunya dulu Aku pake Dikit aja sih Keju cheddar Dan aku parut Satu blok itu Pas pangetinya Efetucininya udah mateng Aku mau siapin pan dulu Yang anti lengket Aku kasih butter Disini aku mau tumis Bawang putih Sama smoke beefnya dulu Sampai dia sedikit mateng Nah waktu udah berubah warna Udah wangi juga Aku disini mau masukin susu Sebenernya Susunya gak gitu banyak Kayak gasin Cuman kayak Biar ada agak creamy-creamy Yang gitu aja Habis itu aku masukin Bumbu-bumbu Garam Garlic powder Habis itu chili powder Aku juga masukin sedikit Dulu oregano Dikit aja Karena nanti bakal kita taro lagi Sama cheese-nya tadi Aku pake Setengah piring dulu Aku pakenya Nah habis itu Kalau misalnya dia udah Rada mateng gitu Udah blub-blub-blub Kita masukin Fetuccine-nya Terus diaduk rata Abis itu aku masukin lagi Chili powder Karena menurut aku Kayaknya rasanya kurang asin gitu Sama aku masukin Garam juga Dikit lagi Abis itu udah deh Tinggal dimasukin Kejunya Supaya dia lebih cheesy Dan creamy Jadi deh Cepet banget Ini bikinnya juga Gampang banget Guys aku recommend banget Kalian buat bikin ini Tinggal aku taro di piring Aku ambil Dan di plating Udah deh Makan Enak banget Kalian wajib coba Ini super simple Kalian kalau bisa Mau tambahin sosis Atau jamur Itu juga bisa banget Tapi menurut aku Ini udah simple Dan enak banget sih Hai guys Jadi sekarang Aku udah say masakan Tadi kalian udah liat Aku dipikin spaghetti carbonara Eh fetish ini carbonara Sebenernya sekarang aku udah Mau packing nih Disini aku udah ada koper Cuman aku kayaknya pengen Skincare-an dulu Jadi sekalian Maskeran kali ya Gak lama-lama Langsung aja aku Skincare-an Disini aku pake Clay mask Dari Luxcrime Yang scrub mint gitu Terus kalian lagi Maskeran Aku udah siapin koper Dan mau langsung Aku packing Jadi guys Ini aku baru mempacking Eh Iya aku baru coba-coba outfit Dan Ini kayak sebanyak ini Ini sebenernya punya kakak adik aku juga Tapi Gak apa-apa Ini mau aku masukin ke Ke koper Ke koper Langsung aja kita masukin Aku udah ada 5 outfit Yang bakal aku Masukin kesini Dan nanti peralatan lainnya Dan yang lain-lain Oke Hai guys Jadi aku udah Ingin beberapa baju Sebab baju tuh udah semua Sekarang aku tinggal Mau rapi-rapihin makeup Rapi-rapin skincare apa aja Yang bakal aku bawa Maka sekarang aku mau skincare-an dulu Jadi pertama Aku itu Mau pake toner Untuk tonernya Malum ini aku pake Yang kalian dulu Toner dari Nacific Karena Tadi aku abis eksfolitkan Pake scrub gitu Jadinya aku mau Hydrating aja Kali ini Oke selanjutnya Untuk serum Disini aku mau pake Scarlet lagi Karena masih ada Nih jelut yang tadi Padahal Eh tapi ini udah Lebih mending banget Karena aku udah Ini udah Rada kempes gitu Karena tadi aku pake Agne creamnya Yang day Terus sekarang aku mau pake lagi Agne serumnya Tapi mau aku gabungin juga Jadi barengan Sama pake dari Akses gitu Oke selanjutnya Aku mau pake Moisturizer Kali ini Moisturizer aku Eh aku Moisturizernya belum pernah ganti sih Aku masih pake Dari Klairs Oke setelah udah pake Moisturizer Aku mau pake Agne cream Yang Night Dari Scarlet Ini jujur Aku udah pake ini Sekitar semingguan 2-2 Dan aku suka banget Hasilnya Karena Jujur aku tuh Bener-bener Cepet banget Keringnya Oke balik lagi Ke rangkaian Face cream Scarlet yang Agne Kali ini aku pake Night creamnya Nah kalo untuk yang Night cream ini Kurang lebih Ingredientsnya sama Sama yang day cream Bedanya dia ada CM Agne 2 Yang bagus untuk Antibakterial Untuk mencegah Bakteri penyebab jerawat Sama ada Pour away Untuk mengencangkan Pori-pori Pembedanya Yang Agne cream Sama yang Brightly Ever After Serum itu Ada di warnanya Dan pasti di fungsinya Gitu So yeah guys I think that's all The video for today Itu dia kegiatan aku hari ini I really hope you guys like it And bye-bye Bye Bye selamat menikmati